Jadi itu adalah kesenjangan inflasi, di mana pertumbuhan GDP terlalu tinggi. Tapi jika kita melihat gambar ini, kita juga melihat beberapa zona lainnya. Orang-orang yang saya tandai di sini sekarang di mana pertumbuhan GDP terlalu rendah. Dengan kata lain, GDP tumbuh lebih rendah dari potensi. Itu tidak berarti bahwa GDP menyusut. Tidak berarti itu resesi, tapi itu tumbuh terlalu lambat. Anda dapat melihat, kita punya zona di sini. Dan maka kita sudah mendapat satu lagi di sini, di mana pertumbuhan GDP terlalu rendah. Dan kita sebut kedua daerah resesi terdapat kesenjangan. Ini adalah kesenjangan resesi karena pertumbuhan GDP lebih rendah dari pertumbuhan GDP potensial. Kita tumbuh terlalu lambat, kita sebut ini sebagai kesenjangan output negatif. Ketika kita hanya berbicara tentang itu, maka kita sebut itu adalah krisis. Karena biasanya pengangguran cukup tinggi dan hal ini menyebabkan masalah bagi penduduk. Jadi kami hanya mengacu ini sebagai krisis, istilah teknis akan resesi yang senjang. Sekarang, kabar baik yang kita miliki adalah gap resesi. Karena Anda bisa bayangkan, jika inflasi turun, Jadi biasanya itu sesuatu yang kita bahkan tidak melihat karena kita sangat khawatir tentang bagian yang lainnya. Tapi ini adalah kabar baik bahwa kita mendapatkan senjangan resesi. Di sisi lain, berita buruk adalah bahwa pengangguran akan naik. Dan ini masalah pengangguran naik adalah bahwa itu membuat hidup jauh lebih buruk untuk sebagian orang. Sedangkan inflasi naik membuat hidup lebih buruk untuk semua orang. Tapi tidak jauh lebih buruk. Jadi, Anda tahu, Anda harus berpikir tentang mana masalah yang paling penting. Tapi di sini adalah jika Anda melihat siklus bisnis, kita dapat melihat bahwa dalam kesenganan inflasi, kita punya inflasi yang cepat dan pengangguran menurun karena GDP tumbuh lebih cepat dari potensi yang ada. Dalam kesenjangan resesi, kita punya inflasi menurun, pengangguran meningkat karena GDP tumbuh lebih rambat dari potensi yang ada. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya minum dulu ya. Dari tadi ngomong aja, capek. Dan menarik untuk melihat apakah di dunia nyata hal ini benar-benar terjadi. Hal ini seperti dokmer menganalisa tubuh manusia. Dokter mungkin mengharapkan suhu tubuh yang sama dari semua orang, tekanan darah yang sama dari semua orang. Tapi tentu saja kita berbeda-beda. Anda tahu, darah Anda, suhu tubuh Anda mungkin normal dan cukup rendah. Tapi bagi orang lain, mungkin itu cukup tinggi. Jadi kita melihat ekonomi dalam konteks yang sama, kita menemukan bahwa semua hal-hal ini tidak bekerja sempurna. Tapi setidaknya mereka memberi kita referensi titik untuk melihat mana yang normal. Jadi dalam gambar ini, sebentar, panas pos. Mereka memilih sebuah data yang luar biasa, yang disebut bank data. Yang memiliki faktor untuk hampir setiap negara di seluruh dunia. Anda dapat menarik garis dengan data ini, atau Anda dapat melihat grafik, kita akan menampilkan grafik untuk Anda ya, dengan indikator yang berbeda, dan Anda dapat memiliki hampir semua data dari negara-negara di dunia. Jadi kita lihat gambar berikut. Jadi di sini apa yang saya tunjukkan pada Anda adalah Amerika Serikat, dan saya menunjukkan ada tiga indikator yang berbeda selama periode ini, yang akan membawa kita kembali ke awal 90-an. Anda dapat melihat bahwa pertumbuhan GDP adalah yang garis biru, tiket inflasi adalah garis merah, dan tiket pengangguran adalah garis hijau. Jadi kita harapkan, sekali lagi, saya tidak punya kesenjangan output di sini. Saya tidak memiliki potensi GDP. Kita hanya melihat apa yang diamati dalam ekonomi. Anda dapat melihat pertumbuhan GDP yang cukup tinggi, tepat di akhir tahun 90-an. Dan Anda bisa melihat pada waktu yang sama, dapat Anda melihat bagaimana pengangguran akan turun, dan inflasi akan naik. Sama seperti kita prediksi dalam siklus bisnis. Kemudian Anda dapat melihat krisis lagi pada garis biru. Anda dapat melihat krisis mulai tahun 2008. Anda dapat melihat bagaimana pertumbuhan GDP turun. Lihatlah bagaimana inflasi turun di waktu yang sama, seperti yang kita perkirakan, dan pengangguran naik sangat tinggi. Jadi Anda tahu, meskipun semua hal ini tidak selalu bekerja dengan sempurna, Anda benar-benar dapat mengamati karakteristik siklus bisnis yang terjadi di sini. Dan sekarang kita akan melihat data negara Jerman. Oke. Kemudian Anda bisa melihat pertumbuhan GDP mereka adalah garis biru, dan tiket inflasi mereka adalah garis merah. Anda dapat melihat ketika mereka tumbuh relatif cepat sekitar tahun 1999 sampai 2000, mereka tumbuh relatif cepat. Anda dapat melihat bahwa pengangguran turun, dan Anda dapat melihat inflasi sangat cepat berdasar saat itu. Mungkin mereka memiliki kesenjangan inflasi, kemudian Anda melihat krisis. Anda dapat melihat pertumbuhan GDP akan ke bawah. Sebenarnya menjadi sangat negatif, dan Anda dapat melihat bahwa tingkat inflasi turun, sesuai dengan prediksi kita. Namun, sesuatu yang lucu terjadi di sini, bahwa pengangguran turun, dan yang kita harus lakukan faktor struktural, struktur reformasi ekonomi, dan kita akan bicara tentang itu nanti. Tapi bagaimanapun, Anda dapat melihat hubungan yang baru saja kita bicarakan terjadi. Ini sangat khas bahwa kita benar-benar memilih konsep yang mengacu pada hubungan antara inflasi dan pengangguran, yang dinamakan kurva Philips. Kurva Philips menunjukkan inflasi pada sungguh vertikal, pengangguran di sungguh horizontal, dan itu benar-benar menarik. Dari waktu ke waktu, di banyak negara, meskipun tidak stabil, kurva mening ke bawah, yang menunjukkan sebagai pengangguran turun, inflasi berjalan naik, sebagai pengangguran naik, inflasi menurun, dan kita bisa melihat bahwa kurva tersebut menunjukkan hubungan antara indikator-indikator ini. Terima kasih telah menonton!